Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian bupena untuk jilid 2D hari buka halaman 139 yaitu tema 8 latihan soal subtema 2 kita mulai dari muatan bahasa indonesia nomor 1 penulisan huruf kapital pada identitas diri yang benar adalah jawabannya yang C, nama titik 2 Riendi Wihar Maja ini pakai huruf besar kemudian tempat tanggal akhir Jakarta huruf besar baru ada tanda koma 9 Januari J nya huruf besar tahun 2008 umur 2 Adi berangkat ke sekolah pukul 6.15 penulisan titik yang sesuai untuk kalimat di atas yaitu 06.15 nomor 3 dalam identitas diri huruf kapital biasa digunakan untuk menulis nama diri tempat lahir bulan dan lama rumah nomor 4 tuliskan 5 kata tanya yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan di sini contohnya apa siapa mengapa berapa dan dimana nomor 5 nah sekarang kita lanjut ke matematika nomor 1 hubungan antar satuan waktu jam dan menit adalah yang benar adalah yang B yaitu 1 jam sama dengan 60 menit nomor 2 nomor 2 Mahdi mulai belajar pukul 6 dan selesai belajar pukul 8 jadi Mahdi belajar selama berapa menit untuk mencari lamanya waktu kita kurangkan dari waktu selesai dikurang waktu pemulai berarti pukul 8 dikurang pukul 6 jawabannya adalah 2 berarti lamanya waktu adalah 2 jam tetapi yang ditanya adalah menit kita ubah dimana tadi sudah disebut 1 jam itu terdapat 60 menit maka kalau 2 jam kita kalikan 60 2 dikali 60 hasilnya 120 menit nomor 3 Jonas tidur malam selama 7 jam Jonas bangun pukul 5 pagi jadi Jonas mulai tidur pukul nah kita bisa pakai acuan jam gambar jam ini yang ada di nomor 4 dia bangun pukul 5 seperti ini kemudian dia tidur selama 7 jam nah kita mundurkan banyak 7 1 2 3 4 5 6 7 berarti dia tidur pukul 10 ataupun untuk malam hari kita tulis pukul 22 jadi jawabannya pukul 10 malam ataupun pukul 22 nomor 4 perhatikan gambar jam berikut gambar jam disini yang jarum pendek ada di angka 5 dan jarum panjang di angka 12 berarti ini adalah pukul 5 nah tentukan jam waktunya yang A 2 jam sebelum waktu di atas jika ditanya sebelum berarti kita kurangkan berarti pukul 5 kurangkan dengan 2 berarti jawabannya adalah pukul 3 yang B 4 jam setelah waktu di atas berarti 4 jam setelah pukul 5 kita akan tambahkan 5 ditambah 4 berarti jawabannya adalah pukul 9 nomor 5 lengkapilah gambar jam dan soal berikut sesuai kegiatanmu sehari-hari ini sesuai dengan kegiatan kita jadi jawabannya itu pasti berbeda-beda disini hanya sebagai contoh yang A tidur siang mulai tidur pukul nah ini diisi sesuai kalian tidurnya waktu siang hari itu pukul berapa misalnya mulai tidur pukul 13 bangun tidur pukul 15 maka untuk mencari lamanya waktu tidur kita kurangkan tadi 13 dengan 15 berarti 15 dikurang 13 jawabannya 2 maka lama tidur adalah 2 jam 0 menit nah kita lanjut ke halaman 140 yang B bermain bersama teman nah jam berapakah kalian bermain bersama teman isilah disini mulai bermain pukul misalnya pukul 15 30 kemudian selesai bermain pukul 17 maka mencari lamanya waktu nah kita kurangkan yaitu pukul 17 dikurangkan pukul 15 30 hasilnya 1 30 atau kita baca 1 jam 30 menit jadi lama bermain adalah 1 jam 30 menit nah sekarang kita akan lanjutkan ke muatan PPKN nomor 1 bekerja sama saat kerja bakti membersihkan rumah membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai nomor 2 Jonas Melian Made menyela giliran saat bermain kelereng sikap Jonas baiknya yaitu menegur tindakan Made nomor 3 saat berolahraga kita harus bermain dengan sportif lanjut nomor 4 tuliskan 3 sikap yang harus dilakukan untuk menjaga persatuan saat bermain jadi sikap apa aja yang diperlukan yaitu yang pertama sportif yang kedua tidak membeda-bedakan teman dan yang ketiga tidak curang nomor 5 tuliskan 3 sikap yang harus dihindari karena dapat mengganggu persatuan dan kesatuan saat bermain sikap yang harus dihindari yaitu sikap curang egois dan membeda-bedakan teman nah kita lanjut ke spdp nomor 1 perhatikanlah gambar di samping peratari dalam gambar menirukan gerak mengalap jendela yang kedua perhatikan gambar di samping gerakan yang dilakukan pada gambar merupakan gerakan yaitu gerakan menyapu ke samping kanan dan ke kiri nomor 3 contoh alat musik ritmis yang dapat digunakan untuk mengiringi tarian yaitu gendang triangle dan marakas nomor 4 tuliskan macam-macam pola lantai nah diantaranya ada pola lantai melingkar lurus ke depan dan juga lurus ke samping demikian video pembahasan hari ini nantikan video pembahasan berikutnya see you